Tim Pemenangan Nasional TPN Tim Pemenangan Nasional TPN bakal calon Presiden Republik Indonesia Gancer Pranowo mengelar rapat perdana di kantor TPN di gedung high-end MSC Center Kebun Siri Jakarta Pusat. Gedung yang sama yang digunakan untuk markas tim kampanye nasional TKN pemenangan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2019 lalu. Empat Ketua Umum Partai Pengusung hadir dalam rapat tersebut Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Ketum Partai Perindu Haritan Sudibyo PLT Ketum P3 Muhammad Mardiono dan Ketum Partai Hanura Usman Sabtaodang membahas berbagai agenda strategis diantaranya dinamika politik nasional, struktur organisasi, dan strategi pemenangan ke depan. Jadi rapat perdana di tempat TPN, Tim Pemenangan Nasional Jadi yang dibahas nantinya konsolidasi terkait dengan apa yang akan kita lakukan ke depan organisasi kemudian aturan-aturan main yang nanti akan kita lakukan misalnya mengisi satu sama lain, ya intinya seperti itu. Kepemimpinan Pak Genjar Pranowo adalah kesinambungan dengan gerak kemajuan yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Dari seluruh Partai Politik Pengusung Pak Genjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Partai Perindu di pabinan Pak Aritanu yang telah menyediakan tempat ini. Ini adalah ciri bagaimana Gotong Royong itu bekerja dengan baik. Seluruh kerjasama dilaksanakan dengan prinsip dan semangat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Prinsip kestaraan sehingga semua memberikan kontribusi yang terbaik. TPN semakin kokoh dan solid dengan ditunjuknya tiga wakil ketua yang akan menampingi Ketua TPN Arsyad Rashid. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindu Dr. Tuan Guru Bajang TGB Muhammad Zainul Majdi mantan panglimat TNI Andika Perkasa dan mantan wakapolgi Gatot Edi Pramono. Dengan semangat Gotong Royong, kerjasama politik ini saling menguatkan dalam pemenangan Pilpres dan Pilek. Kita sebut sebagai pemenangan pemilu karena esensi dari pemenangan ini adalah kebersamaan. Kita pasti harus menjadi satu kata dan satu tujuan dari partai-partai yang sudah bergabung. Bersama-sama untuk mengoptimalkan, memberdayakan berbagai sumber daya yang kita miliki dari mulai tim relawan, struktural, kemudian tim para dalek yang dari masing-masing keempat partai ini kita setiap masing-masing partai memiliki talon sebanyak 20 antara 29 ribu. Ini yang akan kita maksimalkan. Singkatnya, kami pertama kali mendapatkan briefing dari para ketua umum partai pendukung. Maka dari sinilah mulai hari ini kami akan bekerja walaupun Mas Arsat secara resmi belum karena memang masih harus ada PR yang harus diselesaikan. Maka saya, Mas Gatot, Mas TGB, dan para wakil ketua umum yang lain ini akan siap untuk menerjemahkan. Sehingga harapannya seminggu sekali selalu ada update kemajuan apa yang harus kami lakukan. Saya kira sama, saya dengan Pak Adhika adalah bagian daripada tim pemenangan nasional yang menasihnya salah satu wakil daripada ketua umum. Saya juga mendapatkan penjelasan-penjelasan dari Bapak Ketua Umum baik dari Ibu Megawati, kemudian dari Pak Mardiono, Bapak Osho, dan Pak Haritanu melihat bagaimana cara kita start risiko untuk pemenangan ke depannya. Kita sudah siap menerima tugas itu tentunya selaku wakil ketua umum. Kita akan menjabarkannya.